cara meningkatkan omset jualan sayuran di rumah, di ruko, ataupun di toko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua para pejuang dagang amin amin ya rabbal nah jika kesempatan yang lampau saya pernah share tips untuk meningkatkan omset perjualan sayur di pasar dan berkeliling nah maka dalam kesempatan kali ini saya akan share tips dan tips ya ini khusus untuk pedagang sayuran yang diam di tempat atau bukan di pasar ya nah contohnya itu berjualan di rumah, di ruko, maupun di toko nah sebelum saya share tips tersebut jika anda sedang mencari pelarisan saya ada sarana mustika pelarisan khusus yang bisa anda gunakan untuk berdagang sayuran di rumah atau di toko, ataupun di ruko nah jika anda berminat monggo silahkan anda bisa menghubungi sama asisten saya saya sama sadi monggo silahkan anda bisa menghubungi di nomor 0811-3990-3990 nah kembali lagi ke pembahasan langsung saja berikut ini adalah cara untuk meningkatkan omset untuk anda yang berjualan sayuran dengan diam di tempat nah yang pertama itu adalah ya seperti biasa yang di pasar atau berkeliling ya nah pastikan kualitas sayuran anda itu selalu terjaga ya karena mengingat sayuran itu mudah layu nah itu bagaimana caranya ya kalau bisa anda tingkatkan kualitasnya anda bisa menyimpannya di tempat yang tidak langsung terkena matahari atau anda bisa taruh di lemari pendingin dengan pintu kaca ya agar sayuran anda itu terlihat dari luar lalu yang kedua itu juga kebersihan tempat dagang anda kebersihan barang dagang anda dan anda sendiri ya kebersihan diri anda sendiri nah hal kebersihan ini yang sering diapekan oleh pedagang sayuran yang menetap di rumah atau di toko ataupun di ruko nah itu harus terjaga kebersihan nah itu harus mutlak itu harus anda jaga lalu yang ketiga itu adalah jika ada barang dagangan yang lainnya yaitu anda kelompokkan sesuai dengan jenisnya kelompokkan dengan rapi dan teratur nah pisahkan sayuran yang mudah busuk dengan yang tidak mudah busuk kelompokkan agar pembeli itu mudah dalam memilih dan enak dipandang juga lalu yang keempat itu adalah jalin relasi sebanyak mungkin baik relasi ke sesama penjual sayuran maupun ke pembeli anda misal buat relasi dengan pemilik warung makan atau restoran nah kerjasama ini itu akan menguntungkan anda dan orang yang anda ajak kerjasama terus kemudian yang kelima itu adalah menjaga hubungan baik dengan orang yang pernah membeli kepada anda dengan anda menawarkan tawaran yang spesial atau dengan pelayanan yang jauh lebih spesial dibandingkan dengan orang yang baru membeli lalu yang keenam itu adalah ya kalau bisa itu anda jangan hanya berjualan sayuran saja tetapi juga berjualan barang dagangan yang lainnya nah itu bisa anda lakukan dan masih banyak lagi untuk tips dan caranya nah keenam cara tersebut insyaallah itu adalah hal dasar ya atau yang harus anda lakukan untuk meningkatkan omset penjualan anda nah apakah omsetnya itu langsung bisa naik bah? ya tentu saja tidak ya untuk saudaraku karena semua itu yang ada di dunia ini itu harus melewati usaha lahir bertahap dan butuh proses dan anda itu harus melewati itu semua karena tidak ada yang instan dan praktis yang ada di dunia ini nah mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk anda semua saudaraku para pejuang dagang nah jika ada yang mau ditanyakan monggo silahkan anda bisa menghubungi langsung kepada saya monggo silahkan boleh atau sama mas Adi asisten saya untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini lalu juga jangan lupa anda untuk subscribe like dan share channel ini agar selalu dapat memberikan banyak manfaat untuk anda semua para pejuang dagang saya Abah Romtoni pamit untuk dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati